Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat dokter online semua Semoga semua sehat dan bahagia ya Ini lanjutan latihan 2.5 Kali ini soalnya aplikasi Untuk nomor 6 Soalnya seperti ini Pertambahan penduduk Di suatu desa Setiap tahunnya membentuk Barisan geometri Ingat geometri ya Pada tahun 2021 Penduduk bertambah sebanyak 10 orang Lalu pada tahun 2023 Sebanyak 90 orang Berapa jumlah pertambahan penduduk Pada tahun 2025 Jadi yang ditanya bukan jumlah penduduknya ya Jumlah penambahannya saja Ini berarti A atau U1 Ini sama dengan 10 Tahun 2023 Berarti U berapa? U3 ya U3 Ini sama dengan 90 U3 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 Rumusnya masih ingat? A kali R kuadrat ya 3 kurangnya 1 Jadi pangkat 2 Ini sama dengan 90 A nya sudah ada ini 10 ya Berarti 10 kali R kuadrat Sama dengan 90 Atau R kuadrat sama dengan 90 bagi 10 9 langsung ya Berarti R sama dengan Plus minus 3 Tapi gak mungkin minus ini ya Karena pertambahannya selalu naik Berarti ini adalah 3 R nya Nah seperti ini Pertanyaannya Berapa jumlah pertambahan penduduk Pada tahun 2025 Untuk tahun 2025 Kira-kira U berapa ya? Tahun 2021 kan U1 Ini U3 U4 U5 berarti ya Kita disuruh mencari U5 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 Rumusnya berarti A kali R pangkat N minus 1 5 kurangnya 1 4 A nya adalah 10 R nya adalah 3 Pangkat 4 3 pangkat 4 Adalah 81 ya 81 kali 10 Berarti 810 Jadi Pertambahan penduduk Pada tahun 2025 Adalah 810 Orang Nah seperti itu Lanjut ke soal berikutnya Nomor 7 Pak Artus Seorang peternak ayam Ia mengumpulkan telur ayam sebanyak 30 ribu butir ya Selama 2 bulan Banyak telur yang Pak Artus Kumpulkan Membentuk barisan aritmetika Ingat ya Aritmetika Pada hari pertama Ia mengumpulkan telur ayam sebanyak 50 butir telur Berapa butir telur yang Pak Artus Kumpulkan pada hari terakhir 50 ini berarti A ya Atau 1 ya A ini adalah 50 Berikutnya Yang diketahui adalah Pak Artus mengumpulkan telur ayam sebanyak 30 ribu butir selama 2 bulan Ini berarti bukan U Bukan U Ke 60 Tapi S ya Karena jumlah Jadi dikumpulkan Dijumplahkan Berarti S 60 Dari mana 60 Dari 2 bulan ini ya Jadi dianggap 1 bulannya 30 hari Jangan protes ya Karena ada yang 31 Pak Ada yang 28 ya Ini anggap saja yang 30 sama 30 ya Jadi S 60 ini sudah diketahui Yaitu 30 ribu Nah Masih ingat ya Rumus S N Untuk barisan aritematika Yaitu N per 2 Kali A plus U N Ya Ini bisa diganti yang Satunya lagi ya 2 A plus N minus 1 Kali B Tapi kita pakai yang ini S N nya Berarti S 60 ini Saya ganti N nya dengan 60 S 60 Sama dengan 60 Per 2 Nah ya Seperti ini ya A A nya adalah 50 Plus U 60 Nah ini dia Ini yang kita cari ya Pada hari terakhir S 60 nya berapa 30 ribu Berarti 30 ribu Sama dengan 60 bagi 2 berapa 30 ya 30 Ini 50 Plus U 60 Nah seperti ini Nah biar lebih mudah Kita bagi kedua ruas dengan 30 Semua ya 30 ribu Bagi 30 Berarti seribu ya Gampang 30 bagi 30 Satu Berarti tinggal 50 plus 50 nya pindah ke kiri Jadi Seribu kurangi 50 Ya Atau langsung saja 950 Sama dengan U 60 Nah Berarti Banyaknya telur Yang dikumpulkan Pak Artus Pada hari terakhir Adalah 950 Butir telur Seperti itu Bisa dibahami ya Lanjut ke soal berikutnya Nomor 8 Penambahan jumlah pasien Yang tercangkit virus COVID-19 Di suatu kota Melonjak 2 kali lipat Di tiap minggunya Berdasarkan data Yang di rumah sakit Pada minggu pertama Terdapat 24 orang Yang dinyatakan positif Pada minggu ketiga Perhatikan Minggu pertama ini ya U 1 berarti Pada minggu ketiga Berarti U 3 ya 96 Pertanyaannya adalah Berapa Total jumlah pasien Pada bulan kedua ya Satu bulannya 4 minggu Berarti bulan kedua 8 minggu ya Ya Ini ada Perbedaan pendapat Ada yang bilang Ini pertanyaannya mencari S ya Jumlah semuanya Dari minggu pertama Sampai minggu ke-8 Ada yang bilang Ini adalah U ya U 8 Kalau saya Senderungnya adalah U Atau suku ke-8 Kita lihat Suku pertamanya adalah Dari berapa 24 ya Suku pertama 24 Kemudian Pada minggu ketiga Pada minggu ketiga 96 pasien Berarti U 3 96 ya Tadi R nya berapa Melonjak 2 kali lipat Tiap minggunya Berarti R nya adalah 2 ya Nah seperti ini Pertanyaannya adalah Diminta mencari U 8 Suku mudah sekali ini berarti ya Karena sudah lengkap semua Rumusnya apa ya Karena Barisan geometri Berarti menjadi A R Pangkat 8 kurang 1 ya 7 ya Seperti ini A nya adalah 24 R nya adalah 2 ini ya Pangkat 7 Nah seperti ini Ini berarti hasilnya adalah 24 Kali 128 Ketemunya adalah 3072 Ya Jadi jumlah pasien Pada bulan kedua adalah 3072 Meskipun demikian Ada yang menganggap Ini pakai S ya Nah tapi saya senderung ke U Yang pakai S seperti ini S8 Masih gak termusnya Ya A Kali R Pangkat 8 Min 1 Dibagi R Min 1 Oh iya R nya berapa ya R nya ada yang tahu 2 ya Tahu dari mana Karena Melonjak 2 kali lipah Ya Jadi ini dia R nya Kita lanjutkan Sekarang A nya tadi 24 24 R nya berarti 2 Pangkat 8 Min 1 Dibagi 2 Kurangnya 1 Seperti ini Kita hitung 2 pangkat 8 Adalah 256 Ya 256 Kurangnya 1 Berarti 24 Kali 255 Nah Seperti ini Dibagi 2 Kurangnya 1 2 Kurangnya 1 Berarti 1 ya Berarti kita tinggal Hitung yang ini saja Ya Berapa hasilnya ini 6.120 Ya 6.120 Pasien Pada bulan Kedua Dengan asumsi Tadi ya Satu bulannya Dalam 4 minggu Seperti itu Ya Yang pakai S Hasilnya adalah 6.120 Selisih ya Tapi saya Lebih senderung Pakai yang U ya Ini bagi yang Berpendapat S Berarti jawabannya ini Seperti itu Kita lanjutkan Nomor 9 ya Sebuah bola Dicatukan dari Ketinggian 8 meter Hati-hati ini Apabila Ketinggian yang Dicapai Saat memantul 3 per 5 kali Tinggi sebelumnya Jadi 3 per 5 ini Nanti jadi R-nya ya Rasionya Tentukan Panjang lintasan Yang Dilalui bola Tersebut Hingga berhenti Memantul Ini dianggap Deret geometri Tahingga ya Karena bola Terus Dicatukan Memantul Sampai berhenti Meskipun Sebetulnya Bisa dihitung ya Tapi ini dianggap Saja Deret geometri Tahingga Rumusnya Sederhana saja S tahingga Seperti ini ya Sama dengan A Dibagi 1 min R A-nya berapa A-nya adalah 8 R-nya 3 per 5 Apakah Sesederhana itu Tunggu dulu Saya Berikan Ilustrasinya Sebentar ya Jadi Bola awalnya Di sini nih Bola Dia jatuh kan Ini lantai ya Ini lantai Ini kan 8 meter Tingginya Mantul kan Ini menjadi 3 per 5 3 per 5 Dari 8 Ini 3 per 5 Kali 8 Kemudian kan Turun lagi Bola ini Jadi lintasannya Nanti ada Bolak-balik ya Ada lintasan Ke atas Ada lintasan Ke bawah Jadi ada Dua lintasan Kes ya Lintasan pertama Tahingga Dengan A-nya adalah 8 Ini turun semua Ini 8 Ini 3 per 5 Kali 8 Yang turun ya Kemudian ada Yang naik Yang naik ini Yang jadi A yang ini sekarang Nah seperti itu Jadi kita hitung Dua kali ya Yang A-nya 8 Sama yang A-nya 3 per 5 Kali 8 ini Atau 24 per 5 ya Kita hitung yang ini dulu Untuk Yang A-nya 8 Berarti 8 Dibagi 1 Min R-nya tadi berapa 3 per 5 ya 3 per 5 1 kan 5 per 5 nih 5 per 5 Kurangnya 3 per 5 Ketemunya 2 per 5 Berarti 8 Dibagi 2 per 5 Ketemunya 8 Kali 5 per 2 Ketemunya berapa 8 kali 5 40 Bagi 2 20 ya Jadi ketemunya 20 meter Ini untuk yang Lintasan turun Ya Lintasan turun Untuk lintasan naik Yang jadi A Sekarang yang ini Berarti S Tak hingganya Sekarang A-nya adalah 3 per 5 kali 8 Langsung saja 24 per 5 ya 24 per 5 Dibagi 1 Min 3 per 5 Berarti 24 per 5 1 Dikurangi 3 per 5 Tadi sama ya 2 per 5 ya Langsung saja Saya kalikan ya Kalikan 5 per 2 Dibalik ya Nah seperti ini 5 nya coret 24 bagi 2 berapa 12 Meter Ya Jadi ini yang turun Ini yang naik Totalnya Total lintasan Total lintasan Jumlah antara yang Turun dan naik ya 20 meter Tambah 12 meter Ketemunya adalah 32 meter Gampang atau gampang? Sangat gampang ya Untuk soal jenis ini Sebetulnya ada Cara singkatnya ya Tapi ini rehasia ya Jangan diberitahukan Siapa-siapa Cara singkatnya begini Ini tinggi awalnya Tinggi awal Berapa? 8 ya Ini saya namakan T deh ya T Ini 8 Kemudian R-nya R-nya kan pecahan nih 3 per 5 Saya anggap ini sebagai A per B ya A per B nih R-nya Ini 3 per 5 Rumus singkatnya begini Jadi panjang lintasan Rumusnya adalah T kali B plus A Dibagi B min A Nah Seperti ini Coba lihat T-nya tadi berapa? 8 ya 8 B-nya berarti 5 5 tambah 3 Dibagi 5 Kurangi 3 5 kurangi 3 Kita hitung Ini 8 Ini juga 8 5 kurangi 3 berarti berapa? 2 ya 8 bagi 2 4 4 kali 8 Berarti 32 2 Oke Sama ya Jawabannya ya Iya Terserah kalian mau cara yang mana Ini cara penjelasannya seperti ini Ya Oke Demikian ya pembahasan soal Aplikasi Latian 2.5 Soal berikutnya kita akan membahas soal penalaran Selamat belajar Semoga bermanfaat Saya akhiri dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh